Halo y'all, lain disini. Nah, keluar di video sebelumnya kita membahas geng satu darah, sekarang kita membahas musuh bujutan namanya Hell Angels. Langsung saja ya, latar belakang. Pada tanggal 17 Maret 1948, Hells Angels Motorcycle Club didirikan di Fontana San Bernardino, Amerika Serikat. Sungguh tidak disangka, berawal dari sebuah club motor yang tidak dianggap berubah menjadi sebuah geng motor yang sangar, yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Lalu, nama Hells Angels sendiri diambil dari Squad Drone Amerika Serikat. Makna logo Hells Angels. Logo Hells Angels sendiri memiliki arti di bagian apinya, yang artinya itu kami adalah kelompok ganas. Dan di bagian yang tekoraknya itu menandakan kalau mereka itu adalah kelompok berbahaya. Musuh Abadi Hells Angels Seperti yang kalian ketahui, musuh Abadi Hells Angels itu satu darah. Tapi ada lagi nih, yang selain dari satu darah. Yang itu bernama Bandidos. Hells Angels dan Bandidos sering melakukan perkelian di berbagai tempat. Seperti di hotel dan kafe. Oke, kita next. Pembuaran Karena saking terjadinya pembakaran, dikarenakan kafe di kota Kerkade, tempat yang sering dikujungi oleh geng Candidos di tahun 2015, akhirnya pemerintah Belanda memutuskan untuk mengubarkan geng tersebut. Sebenarnya banyak lagi mereka melakukan perkelian di mana-mana. Sampai akhirnya geng itu benar-benar dibubarkan pada tahun 2017. Jadi, gak ada... Gak muncul lagi gitu. Gak boleh ada muncul sedikitpun geng itu di berbagai tempat. Oke lah, inilah informasi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika ingin menonton video yang selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.